Intro buat kamu yang belum subscribe subscribe dulu dong anggota DPRD Kota Manado Saudara Luki Datau angkat bicara dan menjelaskan terkait drainase atau pekerjaan dengan sebutan kejar tayang dan juga selokan yang ada di jembatan kecil depan sekolah SMP 11 Sumwampok Kecamatan Tuminting berikut wawancaranya jadi kami dari komisi 3 yang dipimpin Pak Rony Makawatak sebagai ketua komisi sejak 2 atau 3 minggu kemarin kita turun lapangan dan setelah di lapangan ada beberapa titik yang kita masuki ternyata pekerjaannya kayak tiba saat-tiba akal itu dikarenakan mungkin pekerjaan yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau orang-orang yang berkompeten yang mengetahui dinamika permasalahan yang berada di seputaran lokasi contoh yang kita temukan di daerah liwas itu ada anak sungai yang ditutup oleh pengembang yang alasannya untuk mengantisipasi kejadian yang pernah terjadi kebanjiran di seputaran radius daerah itu lokasi itu tetapi kalau kita tinjau di lapangan itu tidak serta-merta apa yang dia katakan seperti itu karena dimensi anak sungai itu kalau kita lihat kurang lebih 3 meter tetapi gorong-gorong yang dia pasang itu kurang lebih 2 meter berarti ada penyempitan anak sungai yang kedua yang lebih prinsip gorong-gorong yang dia pasang itu untuk kepentingan developer tersebut sehingga hamparannya kelihatan satu hamparan satu lokasi nah ini penutupan anak sungai ini ini tidak bisa dihukurkan apabila mungkin bisa tetapi harus ada kajian-kajian harus ada terlibat instansi-instansi terkait harus ada konsultan untuk mengkaji wilayah ini tetapi setelah kita tanyakan penanggung jawab tidak mampu mempertunjukkan DP surat DP administrasi sehingga kesan kita lokasi ini dipertanyakan ada apa dan kenapa kedua kita turun di Kelorahan Sumampo ada saluran dana sebesar ini yang tepatnya SMP 11 itu pekerjaannya kesannya tidak efektif dan efisien sehingga informasi yang kita terima dari masyarakat sekitar terutama waktu itu ada Pak Lura itu hujan itu pasti masyarakat kebanjiran karena bentuk bentuk dananasi itu tidak seperti yang seharusnya nah diharapkan kepada kontraktor atau pihak ketiga bersinergi dengan telurahan apabila ada pekerjaan sehingga dinamika permasalahan sebelum dilakukan pekerjaan ketahuan seperti apa sehingga tujuan untuk membuat infrastruktur di setiap kelurahan terantisipasi masalah-masalahnya kemudian di kelurahan Lawangirung di daerah Lawangirung itu ada pekerjaan rehabilitasi sementara dinamika yang terjadi di situ itu harusnya normalisasi normalisasi pengerukan tetapi yang kita tinjau di lapangan cuma pekerjaan penutupan nah ini bukan solusi sementara informasi yang kita terima 10 menit 20 menit hujan itu rumah warga masuk air ada normalisasi ada pengerukan tetapi kurang lebih 20 cm kalau kita lihat yang dulunya dari nasi ini tingginya sekitar kurang lebih 2 meter sekarang kelihatan tinggal 60 sampai 70 cm itu pun tidak seharusnya normalisasi yang digali itu itu kurang lebih 20 cm seharusnya diambil sampai dasar tapi lah itulah mungkin pekerjaan ini yang tidak bersinergi dengan pemerintah atau masyarakat setempat sehingga terjadi pelaksanaan pekerjaan ini yang kesannya pekerjaan yang kejarta yang di penghujung tahun kerja 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 supaya kelihatan ada kerja sejujurnya kita di komisi 3 ini ingin berkoordinasi bersinergi dengan pengerintah karena kita bukan tujuan kita mencari-cari kesalahan atau kejanggalan lokasi kita ingin bersinergi untuk mendapatkan solusi-solusi keluhan-keluhan masyarakat sehingga ke depan kota Manado lebih enak lebih nyaman lebih terkendali lebih cerdas mungkin jadi untuk itu kami dan komisi 3 mengharapkan khususnya ke pihak ketiga kalau pekerjaan di setiap titik di kelurahan-kelurahan sesering mungkin berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kecil yang ada di kelurahan apa itu MPM atau kelurahan sehingga hasil ke depan tidak terjadi lagi seperti yang pernah kita temukan di turun lapangan kemarin terima kasih Chandra Matosulut Hotline News melaporkan dari Manado selamat menikmati selamat menikmati